Halo Goi, baik lagi dengan Bang Ical tentunya dalam Jumat Story. Nah di Jumat Story kali ini, saya kedatangan bintang tamu yang baru lagi nih Goi. Nah ini juga mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Juga mahasiswa dia katanya mempunyai cerita-cerita horror, mistik dan juga hampir mati. Mungkin ini kesempatan kedua atau ketiga kalinya gitu dalam hidupnya. Siapa dia? Dia adalah, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Enci Dayam Malaysia Muharyani, biasa dipanggil Dayam. Dan? Jumria. Jumria. Nah mereka akan membagi kisah-kisah horror mereka di Jumat Story kali ini. Nah tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan cerita dari Dayam dulu sebelum ke Jumria ya. Oke bagaimana nih, cerita apa yang paling horror menurutmu dan tadi sampai, gue katakan aku, sampai mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup gitu. Dari yang horrornya dulu ya? Dari yang horrornya dulu ya. Oke, kalau yang paling horror di hidup itu, itu kejadiannya di rumah saya sendiri. Itu di rumahnya di mana? Itu letaknya di Balinau. Balinau. Ya, itu yang terhoror sih menurut saya. Itu kejadiannya malam, sepanjang malam. Sepanjang malam. Sepanjang malam. Itu sekitar saya kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA. Jadi sebelum kejadiannya, saya itu jalan malamnya, sendirian, naik motor. Saya sempat berhenti. Itu memang situasinya sepi atau gimana? Sepi. Itu jalanan sepi. Oke. Ini pengantar sebelum kejadiannya. Sebelum kejadian horrornya. Jadi saya itu naik motor, cuman jalan-jalan aja. Jadi saya itu dulu kalau lagi banyak pikiran, saya seringnya itu sendirian naik motor. Dan sukanya ke tempatnya sepi memang. Nah, berhubung Balinau itu alhamdulillah aman ya. Gak akan ada beja jalan atau apa. Insya Allah. Jadi saya suka ke tempat itu. Saya berhenti di pinggir jalan. Dan disitu semuanya pohon besar memang sih. Horror, tapi saya gak mikirin horornya itu. Berhenti cuman untuk nelfon orang. Nah, sempat berhenti. Setelahnya saya pulang. Nah, disini... Itu ngapain tuh? Ketempat sepi sendiri memang kayak... Kayak merenungi sesuatu. Apa yang saya pikirkan. Saya merasa... Tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Dari dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aneh ya? Kebiasaan yang begitu aneh. Karena menurut saya sepi itu menenangkan. Jadi setelah itu kan di perjalanan gak lama pulang. Nah, dalam waktu tidur ini yang horornya. Yang saya pikir juga bersangkutan sama saya di tempat itu tadi. Jadi saat saya tidur, saya tuh gelisah. Tidur ayam gitu loh. Kayak tidur bangun, tidur bangun gak jelas. Nah, gini. Kalau saya pribadi, saya ini kan memang dari saya SMP. Memang peka. Peka terhadap yang kayak gitu. Jadi kayak sering ketindian itu kayak sering banget. Tapi kali ini bener-bener bukan ketindian. Tapi real saya rasakan. Kalau ketindian itu kayak setengah mimpi. Setengah tidur. Iya, setengah nyata. Tapi gak bisa bangun gitu ya. Tapi ini real. Saya lihat sendiri kayak bener-bener saya lihat sekarang gitu. Dan saya rasakan sendiri. Nah, jadi malam itu saya gelisah. Saya tuh hafal kalau ada yang mendekat. Kalau malu klien itu mendekat, saya tahu rasanya. Kayak gimana tuh perasaan gak? Jelas awalnya tuh langsung kayak terlihat sosoknya sih kalau saya pribadi. Kayak, tapi sosoknya tuh samar gitu. Dan itu badan saya sendiri kayak ngerasa ada mungkin kayak disempe gitu. Itu kan kayak. Tapi halus gitu ya? Tapi itu terasa. Kalau di saya. Dan itu datang. Dan saya sudah terbiasa kan. Gak takut di situ. Jadi kayak. Nah, disitu saya selalu istighfar lah. Kayak juga sebut nama Allah. Oke. Gak lama dia hilang. Oke, saya biarkan. Nah, tiba-tiba ada yang jatuh di kaki saya. Kaget? Gak kaget sih. Cuman kayak gak kaget. Tapi karena saya mikirnya itu guling. Tapi gak pergi-pergi. Saya gak buka mata di situ. Saking saya ngantuknya. Ada yang jatuh. Kayak, saya pegang. Oh, ini panjang. Guling. Saya pikir guling. Tapi guling ada di samping. Oke. Saya masih pejah mata. Jadi itu apa gitu ya? Jadi itu apa? Saya gak berani buka mata. Karena ngantuk juga. Dan dia tuh gak bisa saya geser-geser. Dia tuh gak mau bergeser. Berat. Jadi dia kayak nompok ke kaki gitu? Dia melintang. Melintang begini. Kaki saya kan lurus. Melintang bener-bener di kedua kaki saya. Jadi kayak kereng kaki tuh? Iya. Dan itu... Oke, saya biarin. Saya tahu kan? Oke, ini. Itu. Tahu lah apa yang pandangan kita. Jadi, udah lama saya tidur lagi. Kayak sempat tidur lagi. Jadi gak ngerasa itu kan? Karena terbawa tidur ini. Tiba-tiba saya merasa panas. Terbangun lagi. Panas yang dekat. Yang tadi kan kayak halus disentuh. Tapi kali ini datangnya panas. Bener-bener sebelah kiri saya. Itu nyakitin. Dan selama saya sepanjang hidup. Belum pernah ada yang nyakitin kayak gitu. Biasanya cuma kayak nindi. Atau memperlihatkan sosoknya. Tapi kali ini saya ngerasa sakit. Dia datang panas. Oke. Bener-bener disini gak bisa gerak. Tapi saya sadar. Sangking sakitnya itu. Jadi, saya lawan terus. Saya lawan-saya lawan. Dengan berdoa. Hilang lagi. Nah, tidur lagi. Jadi, ini saya bilang tidur. Ayah bangun. Tadi bangun tidur. Jadi sepanjang malam. Tapi pernah kayak ngecek jam itu. Sudah jam berapa? Pernah. Ada sesekali buka mata. Seringnya kejadian ini pasti jam 2. Seringnya. Hampir kayak setiap kali saya buka mata itu memang jam itu. Cuman, khusus kali ini tuh sampai subuh. Sampai pagi itu kejadiannya. Jadi, setelah itu kan saya tidur lagi. Terus saya bangun lagi. Saya lihat bapak saya masuk kamar. Jadi, bapak saya tuh sering banget masuk kamar untuk liatin obat nyamuk. Saya kan sering lupa ya. Lupa untuk pasang obat nyamuk gitu. Jadi, bapak tuh selalu bercek. Oh, obat nyamuk. Bapak pasang. Nah, saya tuh lihat. Saya sering terbangun. Selalu terbangun. Setiap kali bapak buka pintu. Tetuk buka pintu gitu. Nah, saya lihat. Oh, bapak masuk. Kan siapa tidurnya mati lampu. Selalu matiin lampu tidur. Gak bisa terang. Jadi, tapi jelas. Karena pas buka pintu kan ada lampu dari luar. Jadi, jelas. Oh, itu bapak. Saya lihat. Oh, bapak pasang obat nyamuk. Terus, gak lama. Pas bapak mau keluar. Bapak hadap saya. Dia ngomong. Kamu pasti takut ya? Dia gitu? Bapak. Itu bapak. Saya nyata. Kamu pasti takut ya? Dengan mata. Gitu. Kayak senyum gitu? Kamu pasti takut ya? Saya gini kan? Ini kan pasti kayak. Saya sadar. Ini sadar. Ini bukan mimpi. Wah. Hati-hati sama boneka yang kau bawa tadi malam. Kamu mimpi boneka pas itu? Nah, enggak. Nah, itu yang mau saya maksud. Apakah saya berhenti di lokasi yang sepi ini? Yang banyak pohon ini. Apa? Gini loh. Kata boneka. Itu bisa aja berarti. Guna-guna atau yang lainnya. Yang saya paham ya. Atau yang lain. Apakah benda apa? Cuman dalam horornya ini. Dia sebut sebagai boneka. Manisnya lah. Kata manisnya. Gitu. Jadi dia bilang hati-hati. Iya. Hati-hati sama boneka yang kau bawa tadi malam. Saya langsung ngeh. Bukan bapakku ini. Jadi habis itu. Habis selesai dia nolaknya gitu. Terus dia langsung keluar. Belum. Dia masih di tempat. Bapak. Saya tahu. Itu bukan bapak. Saya punya mata. Karena takut. Saya teriak. Pak. Biasanya bapak saya bangun. Bapak itu kan biasa di depan TV. Biasanya kalau saya teriak dari kamar dengar aja. Jadi saya teriak. Pak. Pak. Nyalakan lampu. Saya teriaknya gitu. Pak. Nyalakan lampu. Pas saya ngintip. Itu. Bapak saya tadi berubah. Berubah? Bentuknya itu bukan kutil anak. Bukan pocong. Bukan. Bener-bener. Real kayak monster. Gitu. Kalau misalkan dia itu kayak apa gitu? Eh. Mau dibilang kurus-kurus gitu lah. Kayak tulang. Tapi. Ah. Abstrak lah pokoknya. Kayak tangannya gak jelas bentuknya. Tapi dia tuh kurus gitu. Kayak tulang-tulang. Tapi dia tuh abstrak. Gimana sih? Bukan bentuk tulang manusia. Bukan. Kayak gelangkung. Atau jengot. Kayak jengot. Kayak jengot. Cuman dia besar. Jengot kan kecil. Kayak jengot gitu. Itu pas depan. Iya. Ini masih di. Kan kasur saya itu dua tingkat ini. Sama gini. Ini adek. Ini saya di bawah. Pas di sini itu. Jadi adekmu pernah ngerasa? Enggak. Cuman saya. Jadi. Pintunya pas di sini. Di sebelah sana. Saya bareng di tilang pas di sini. Pintunya pas di sana. Dia berubah jadi wujud itu. Dan dia naik di tilang saya. Saya ngerasain banget kasurnya itu dinaikin orang gini. Jadi kayak trut. Langsung di depan saya begini. Itu teriak? Teriak. Jadi? Tapi pas teriak gak bisa. Jadi modelnya kayak ketindihan. Tapi itu nyata. Dan dia mengeluarin suara. Dia atau kau? Dianya. Kayak. Suara nyekek gitu. Kayak tecekik tapi di dalam gitu. Tapi ngeri. Nyaring. Kayak. Apa sih? Kayak. Gitu lah. Tapi itu sehoror itu. Aku susah nyontohinnya. Tapi suaranya tuh sehoror itu. Se menyekek itu. Sama se. Pokoknya sesakit itu lah di telinga. Suaranya. Dan itu. Dia tuh ngangak gitu. Kayak. Pas di depan dia nih. Gitu. Saya ngeliat ini. Dan itu. Satu badan saya tuh sakit. Sampai saya gak tahan. Panas. Hawanya panas banget. Bener-bener kayak kita di dekat api. Bener-bener satu badan dari ujung kaki ke kepala gitu. Nah disitu saya kaget dong. Karena saya lihat sendiri dia berjalan gitu. Dan ini saya tahu. Ini nyata gitu. Jadi. Disitu saya. Zikir. Karena setiap kali saya ketilihan atau. Bertemu seperti itu. Saya cuma pakai satu zikir. Allah Akbar. Karena itu kuat. Dengan keyakinan saya sama Tuhan. Itu saya. Cuma pakai satu. Kata. Satu zikir itu. Allah Akbar. Biasanya cepat. Cuma. Saya bingung. Kenapa. Dia susah lepas. Dia tetap ada di atas saya. Saya lama gitu. Nah kayak. Allah Akbar. Jadi itu seberapa lama dia? Gak tau ya. Seberapa lama. Jelas. Durasinya itu lebih lama. Dari biasanya saya ketindihan. Atau apa gitu namanya. Saya juga kayak. Karena situasinya. Apa ya. Kayak. Menyeramkan itu. Saya enggak. Kayak jadinya kayak cepat gitu nah. Padahal. Saya rasa lama. Sampai saya itu lemas. Lemas-lemasnya. Karena saya melawan. Lawan lewat dalam kan. Kita tuh. Jadi. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya bingung. Kenapa sih. Sekuat ini dia. Terus saya sadar. Oh. Saya takut. Semakin saya takut. Semakin saya takut. Ya. Dia saya bilang. Astaga. Ngapain takut sih. Allah. Saya bilang. Allah tolong. 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 Allah tolong. Allah tolong. Saya bilang. Allah Akbar. Allah Akbar. Disitu saya lihat. Kalimat saya itu benar-benar menyakiti dia. Dia tersakiti sendiri. Dia merasakan panas. Dari. Mengalahkan panasnya dia gitu. Dia membuat saya panas. Tapi kata saya itu. Ya. Saya lihat sendiri dia tuh kayak terbakar gitu. Karena kalimat saya. Dia melemah. Dia terus. Terus gitu. Tapi saya langsung gini kan. Oke. Dia mau kalah. Dia mau kalah. Kadang saya lucu juga sih gitu. Kadang saya kayak. Lihat kayak mereka tuh kan. Mampus loh. Gitu. Kejahatnya kan. Mampus. Mampus. Iya. Mau kalah dia. Tolong. Allah tolong lagi. Dikit aja gini. Gitu kan. Jadi kayak. Itu buat saya lemah tuh. Karena dia. Lemah. Saya capek. Lemah saya. Kuat lagi dia. Gitu. Pas setiap kali saya capek. Dia kuat lagi. Nanti saya lawan lagi. Kayak tolak menolak gitu. Tolak menolak. Itu yang buat kayak bener-bener kehabisan energi. Gitu. Dan itu memang sering saya alami kan. Jadi kayak hal biasa bagi saya. Cuma yang kali ini tuh. Yang buat sakit karena dia panas. Nah setelah kejadian itu tuh. Besoknya aku cari tau. Iya. Jelas. Ada nanti. Ujung ini. Saya dapat juga nanti. Jadi. Setelah. Ini belum ya. Setelah saya berhasil melawan. Itu saya kan bangun. Langsung berdiri gitu. Karena kalau saya tetap baring. Dia bisa kembali. Di atas saya. Jadi kuncinya tuh. Saya harus bergerak. Dan bangun. Duduk. Pas duduk. Itu bener-bener. Dia itu masih ada? Lari. Kedengeran banget di. Ini loh. Di lantai. Ke dinding rumah. Suara dia lari. Itu bener-bener jelas. Tapi rumah kayu? Rumah kayu. Jadi rumah saya tuh kayu. Lantainya kayu. Temboknya itu triplek. Triplek gitu. Jadi. Bener-bener. Dari kasur itu kelihatan dia lari. Suara jejaknya itu. Dia tuh lari kan langsung. Bukan kayak lari gitu. Enggak. Langsung hilang. Tapi jejaknya. Apa langkah kakinya. Suara langkah kaki itu. Luruk gitu. Keluar. Lewat. Bawah lantai. Terus ke dinding keluar gitu. Dan itu saya langsung. Kaki saya sakit banget. Dan saya sadar. Wah. Kayaknya ini-ini kiriman. Gitu. Karena dia menyakiti. Nah. Kaki saya sakit banget. Dia sudah pergi. Tapi kaki saya sakit banget gitu. Jadi saya. Bacain doa. Salawatin apa. Ya Allah. Tolong semukan. Hilang. Sakitnya hilang. Kalau saya bacain beberapa saat. Sakitnya hilang. Disitu saya langsung. Berdiam kan. Saya mikir apa ini apa. Beberapa hari setelahnya. Saya tuh. Menyikuti. Keluarga saya pergi berada. Entah beberapa hari. Atau sakit ini setelahnya lah. Karena saya gak ceritain ini keselamatan. Setelah saya berada. Bahkan orang tua saya gak tau. Jadi. Satu keluarga saya itu kena santep. Memang dari lama gitu. Jadi. Saya sempat dibawa. Suruh bawa ikut kan. Pas saya datang. Sempat kayak. Awalnya tuh. Cuman disuruh. Apa ya. Kayak. Minum air. Iseng gitu dulu sih. Saya tuh sebenarnya gak ikut berobat. Cuman mau liat aja. Gitu. Keluarga saya. Memang. Ada. Nenek saya juga dulu pernah kenal sebelumnya. Dan juga. Ini kemarin tuh. Acah saya kan siapa. Banyak. Banyak dari keluarga saya yang berobat. Nah. Sempat bapak ngomong gitu. Sayang. Coba kok berobat. Bapak ngomong gitu. Sendiru gitu. Karena bapak. Tahunya tuh saya sering ketilihan. Itu aja. Gitu. Tapi kan bapak juga. Orangnya puka. Jadi bapak tuh kayak. Biasa gitu. Dan juga gini. Awalnya tuh kan. Gini kan bisa mengobati banyak ya. Termasuk penyakit kulit atau apa. Jangan pinter gitu ya. Tapi. Itu orang makrifat. Orang makrifat. Nah bapak saya juga makrifat. Jadi kayak. Bukan orang ilmu hitam atau apa. Bukan dukun gitu nah. Jadi memang orangnya. Dengan ilmu agamanya. Menyembuhkannya dengan itu. Jadi. Kan saya tuh. Waktu itu jerawatannya. Dari saya. Kelas 6 SD. Sampai saya kelas SMA. Bahkan sampai sekarang tuh. Masih ada bekasnya aja. Gitu nah. Dulu tuh bener-bener jerawatan. Yang gak pernah sembuh. Bapak nih bilang. Coba berobat sama dia. Terus orangnya liat. Iya. Coba nanti berobat. Nah saya mikir. Waktu SMP. Saya juga pernah dapat. Dapat. Habis saya sholat. Saya tuh dapat. Pemberitahuan dari. Saya bilangnya dari maha kuasa ya. Itu kayak ngomong. Kamu ini di SMP. Dari saya SMP. Muka saya. Gitu. Karena. Kata orang ya jerawatan itu. Kayak wajar kan. Wajar. Tapi ini gak lama gitu loh. Wajar. Saya ini bertahun-tahun. Dan bener-bener kayak. Langsung tiba-tiba. Dan itu. Banyak-banyak. Hampir 7 tahun kah. 8 tahun tuh. Lamanya. Dan itu tuh. Pakai apapun. Gak akan sembuh gitu. Dan disitu. Waktu saya SMP ini. Kelas. Saya lupa kelas berapanya. Saya SMP. Saya habis sholat. Berdoa. Zikir apa segala macam. Ada yang kasih tau. Kamunya disantet. Orangnya ini. Saya liat orangnya. Tapi saya disitu kayak. Tapi memang orang yang kau kenal. Tidak boleh disebutkan disini. Iya. Kaget mungkin kalau orang tahu. Karena orang sedekat itu gitu. Saya liat. Oh. Tapi saya selalu positif thinking orangnya. Meskipun saya tahu. Saya bilang. Enggak. Oke. Gak mungkin. Udah. Tapi kembali. Nah. Kembali. Dapat kebunikannya. Nah. Gini nanti. Setelah saya berobat. Ya. Dapat. Jadi. Saat saya. Dikasih tau orang pintarnya ini. Dia bilang. Nanti kamu datang di hari ini. Saya gak bisa berobat di hari itu. Jadi ada waktu-waktu hari. Untuk mengobat. Kadang kayak. Ada orang. Hari-hari tertentu. Datang. Nah. Dia bilang. Nanti kamu datang di hari ini. Oke. Saya datang di hari ini. Dia liat. Jadi. Jadi. Muka saya ini. Memang dikirim. Orang untuk dihancurin. Untuk. Makanya. Sampai sekarang ini. Masih ada. Bukas-bukas cerawat itu. Belobang dulu itu gak. Masih. Separah ini. Apa. Lebih parah dari ini. Saya juga. Sudah melakukan beberapa treatment. Di rumah sakit. Untuk mengobatinya. Jadi. Ternyata. Muka saya membuat hancur. Karena. Orang iris sama keluarga saya. Jadi. Waktu saya. Saya kecil. Itu kan. Alhamdulillah. Masih. Dibilang berada lah ya. Ya. Saya itu selalu ulang tahun. Itu tuh. Semewa itu. Gitu gak. Dari saya kecil. Dan orang tua juga. Banyak bantu orang gitu. Tapi. Itu yang buat orang itu iri. Orang terdekat. Justru orang yang dibantu pun yang mengirim. Gitu gak. Orang yang kami bantu. Justru juga yang mengirim. Jadi. Dibilang ini. Bisa aja dia. Mau gue. Karena saya ini dibilang dulu kayak. Apa ya. Anak emas lah. Dari kecil memang. Karena banyak prestasi apa segala macem. Juga. Dibilang cantik apa anak pertama kan saya. Dari kecil itu. Jadi. Dibuat hancur gitu. Mau dibuat hancur mukanya. Disitu. Waktu pengobatan. Saya rasa. Saya hampir. Biasanya orang di abad itu. Bisa kesudukan. Saya hampir lepas. Hapir lepas. Saya rasa. Oh oke. Tapi saya tahan. Sekali. Gitu. Kayak gitu. Kayak suara tikus gitu. Yang dia lari tadi tuh. Kaget ya. Persis kayak gitu. Tapi ini bener-bener. Sekarang lantai. Jadi. Pas habis lewat. Saya ceritain nih. Yang saya ketimian ini. Masalah boneka. Terus orangnya memang. Bisa berhadiah. Yang dulu dikasih. Kayak gini. Selama selama tahun tuh. Pasti hadiahnya tuh bergunung. Setiap kali berlian tahun. Dan itu rata-rata boneka. Sampai. Saya tuh punya. Boneka di rumah itu tuh. Satu lumari gede. Oh jadi. Yang dimaksud boneka itu. Bisa aja dari yang dikirim. Apa. Dari kado itu. Terus orangnya ngomong. Mungkin kalau saya ke rumahmu. Saya bisa lihat bonekanya. Gitu. Tapi dia gak ke rumah. Dia cuma nanti. Dia kasih air aja. Saya siram semua. Itu. Jadi. Oh. Oke. Tapi saya masih penasaran sama kalimatnya. Dia bilang. Itu kan yang semalam itu. Yang jadi bapak saya. Itu dia ngomongnya kan. Boneka yang kamu bawa. Tadi malam. Nah. Dia mengatakan tadi malam. Gitu loh. Sedangkan kalau yang dimaksud. Itu kan sudah lama. Iya. Orang berlitar ini. Dari saya SD. Saya kan berjarawatan yang keras 6 SD. Itu tuh tiba-tiba. Gitu gak kayak. Saya pikir oke. Atau mungkin ini. Yang lain gitu loh. Iya. Bisa jadi gitu. Cuman. Nah ini yang saya bilang. Ini kelas 3. Ini kan titiknya kelas 3. SMA ya. Kelas 3 SMA nya juga. Dimana saya sakit-sakitan. Keluar masuk rumah sakit. Pernah opname juga. Sampai 11 dokter. Itu pernah nemui saya. Sampai gak dapat penakitnya apa. Nah saya rasa juga bisa jadi kayak. Kiriman yang sudah lama. Bisa juga. Entah kiriman baru. Atau memang yang lama ini. Bisa menjauh. Jalar gitu gak. Sakitnya. Itu saya sering sakit kepala. Sampai sekarang itu. Gak tau itu boneka yang dimaksud. Saya belum tahu secara pasti. Cuman ya. Itu lah. Kalau bisa kita kira-kira aja kan. Gitu. Jadi. Bingung gitu. Cuman memang setelah saya berobat. Dari hari itu. Saya gak ketindihan. Beberapa harinya. Saya gak ketindihan. Kalau dulu. Saya tidur. Gak baca doa. Selalu ketindihan. Jadi saya tuh tidur tuh wajib. Wajib baca doa. Apa. Al-Fatihah. Gitu kan. Sama. Apa. Tiga kul gitu. Makanya wajib. Kalau cuman baca doa yang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Gak ngumpan. Gak ngumpan. Dan juga saya seolah berdoa tuh. Apa yang saya pahami gitu. Kayak. Ya Allah lindungi saya dalam tidur. Kayak gitu. Harus menengar doa yang saya pahami gitu. Kalau saya pun doa. Misalnya bisa juga. Saya baca itu. Kayak Al-Fatihah. Tapi saya cuma baca. Kadang orang gitu kan. Itu gak akan bisa. Saya benar-benar harus baca doa yang benar-benar saya minta ke Tuhan. Pasti tidur saya. Dikusyukkan. Dikusyukkan. Jadi setiap kali saya berdoa tuh selalu lama. Mungkin kadang teman yang hafal saya tuh kayak. Saya makan. Saya mau tidur. Pasti saya tuh baca doanya lama. Karena juga kayak doa itu kayak sesuatu yang paling kuat lah. Dan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kan. Bagi saya gitu. Dan bagi saya juga doa yang terbaik adalah doa yang kita pahami sendiri gitu. Karena kita meminta. Untuk apa kita kayak. Kita gak tau apa yang kita baca gitu. Sama aja kayak. Itu kayak kurang berisi lah. Kurang berbobot gitu doanya. Mending kayak doa bahasa Indonesia aja yang penting dimengerti gitu ya. Yang penting kita paham dan benar-benar memohon gitu. Jadi saya mending gitu sih. Jadi tapi. Tapi setelah berobot ini. Kayak entah beberapa minggu atau setelahnya. Saya mulai ketindihan lagi gitu. Padahal saya tetap minum airnya juga yang dikasih waktu itu. Disitu saya. Tapi saya gak konsultasi sih. Biasanya saya konsultasi ke bapak. Karena bapak paham. Pernah juga kan kayak. Saya tidur kadang di kamar saya. Yang di Marino itu ada memang penunggunya. Cewek gitu. Teman saya pun banyak yang indigo. Teman saya. Banyak yang indigo. Kayaknya dari indigo semua deh. Banyak yang indigo. Dan juga ada juga yang cuma sekedar six sense. Apa? Indra ke enam. Jadi ada bedanya sih. Kayak orang indigo sama indra ke enam gitu. Orang yang indra ke enam itu kan belum tentu indigo ya. Tapi kalau orang indigo itu sudah pasti dia itu punya indera ke enamnya terbuka gitu. Jadi gini. Setiap manusia itu kan punya indera ke enam ya. Cuman ada indera ke enam orang itu ada yang aktif. Ada yang non aktif. Ada yang setengah aktif. Jadi. Mungkin tipe saya ini setengah ya. Karena kalau misalnya aktif itu dia mungkin bisa real lihat langsung gitu. Tapi kalau saya pribadi. Gini. Kenapa saya sering ketindihan itu selalu dapat pesan. Mungkin ada orang yang bilang ketindihan itu bukan dari makhluk halus gitu. Karena ada apa ya. Apa bisa dijelasin secara ilmiah gitu. Oke gini. Tapi gini. Ada yang saya pahami dari kehidupan saya. Segala sesuatu yang gak apa ya. Yang kayak mistik. Itu memang bisa jelasin secara ilmiah. Tapi saya percaya adanya hal gaib gitu. Karena memang contohnya kayak Tuhan kita gaib. Jadi saya percaya hal gaib itu ada gitu. Setan. Jin. Itu kan semua juga ada dalam kitab kita. Dan juga kita percaya itu gitu. Jadi saya percaya hal gaib itu ada. Dan kenapa juga saya percaya? Karena saya lihat sendiri gitu. Merasakan sendiri. Saya saksikan sendiri dan alami sendiri kan. Dan kebetulan saya juga orang yang sepeka itu. Saya juga. Tapi saya bukan orang yang bisa kayak. Lah. Dimana-mana saya mampu ya. Pernah. Kalau lihat sesuatu yang akan terjadi itu pernah. Tapi itu aktif ya. Kalau saya. Ibadah saya kuat. Misalnya saya jaga sholat saya. Jaga sholat saja. Sering zikir. Sering apa. Pasti saya tuh dapat gitu. Jadi makanya saya bilang. Ada orang yang bilang gini. Indra ke-6 atau anak indigo itu. Itu tuh didapat dari jin-jin. Matanya kayak dianu jin atau apa. Tapi ada juga. Yang saya tahu. Itu tuh memang. Berasal dari yang maha kuasa itu ada. Ada yang memang dari jin. Ada yang memang dari yang maha kuasa. Dan kalau disini pribadi. Saya pribadi meyakini. Kalau apa yang saya dapat itu dari yang maha kuasa. Gitu. Karena sering sekali saya dapat. Kalau memang saya menjaga sholat saya. Misalnya gini. Kadang saya gini. Lagi nonton. Tiba-tiba. Nanti bakal gini. Eh. Betulan. Iya. Selalu betulan. Gitu. Sering. Nah. Tapi kembali lagi. Kalau saya sedang. Apa ya. Imannya turun. Kan kita manusia. Pasti imannya ada yang turun ya. Fakta saja. Kadang saya juga. Belakangan ini. Belakangan ini. Saya kurang sholat. Beda ya sama saya yang dulu. Mudah lah. Bisa lebih baik lagi. Jadi kalau kalau. Kusahakan di studio ini ada? Ada. Siapa? Apa dia sosok? Saya enggak. Apa ya. Saya enggak bisa. Lihat secara pasti sosoknya apa. Tapi dia mengganggu sama? Enggak. 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 Insya Allah enggak. Yang penting kita enggak. Itu aja sih. Enggak nyanyi. Ya. Karena. Yang kayak gitu kan. Dia memang hidup di antara kita gitu. Itu seperti kita. Dia juga punya rumahnya gitu. Misalnya dia menempat di sini. Oke. Ini dia anggap sebagai rumahnya gitu. Cuman memang. Apa ya. Karena. Kita punya keterbatasan untuk melihat dia. Tapi dia. Punya kelebihan. Dia bisa melihat kita gitu. Dia bisa mengelawasi kita. Jadi yang penting. Kayak kita lah. Kalau kita. Kita kan enggak akan mengganggu orang. Kalau orang itu enggak akan mengganggu kita gitu. Kita enggak akan marah. Kalau orangnya cuma datang sopan. Kita enggak akan marah gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba kita di. Apa. Diancam orang. Atau apa. Itu sama juga kayak ada orang yang ngomong. Mana kau. Sini kau. Setan mana. Itu lah. Nah. Sama aja kayak kita kan bilang. Mana kau. Misalnya. Disebut. Mana kau. Jadi kayak mereka. Punya kayak kehidupan sendiri. Oke. Gue itu lah tadi cerita dari. Dayang. Dan juga cerita dari. Jum. Ya semoga. Apa yang mereka ceritakan. Itu bisa menjadi pelajaran. Buat kita semua. Dan juga. Tadi aku. Ambil sedikit dari. Ceritanya Dayang. Katanya. Itu karena. Guna-guna. Mungkin. Kalian juga pernah mengalami hal sama. Atau mungkin teman kalian. Atau mungkin. Kerabat dekat kalian. Pernah mengalami. Kejadian yang sama. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Atau langsung di DM saja. Untuk. Karena terakan. Oficial di Instagramnya. Nanti kami akan mengundang kesini. Untuk bercerita. Mengenai pengalaman mistiknya. Atau pengalaman horornya. Atau juga cerita-cerita horor lainnya. Oke. Untuk. Di episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan sampai jumpa. Salam horor. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Tidak. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.